Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat, ketemu lagi di channel Adik Komputer Kali ini kita akan berbagi informasi tentang bagaimana cara membuka blok Windows Di saat kita akan menginstal ulang sebuah laptop atau komputer Kita tidak bisa melanjutkan penginstalan ulang Karena disini muncul pesan ya kotak dialog Sandisk has been blocked by the current security policy Artinya telah di blokir oleh kebijakan keamanan Windows Maka kita harus membuka blokirnya terlebih dahulu Lalu bagaimana caranya sahabat Supaya kita bisa melaksanakan penginstalan ulang Silahkan tonton terus sampai akhir Agar tidak gagal paham ya Oke kita lanjutkan sahabat Langkah yang pertama kita restart terlebih dahulu komputer yang akan kita install Dan kita masuk ke pengaturan BIOS Bagaimana cara kita masuk BIOS Silahkan sesuaikan dengan laptopnya Mungkin dengan F1, F2, Escape Atau dengan menekan tombol delete Dan lain sebagainya Untuk membuka blok Windowsnya Kita harus rubah security board menjadi disable Namun pada saat ini kita tidak bisa lakukan Bagaimana caranya supaya kita bisa merubah security board tersebut Kita harus membuat password terlebih dahulu Buatlah password yang sederhana dan mudah untuk diingat Misalnya 123456 Ini hanya sementara Setelah selesai pembuatan password Baru kita bisa membuka security board dan merubahnya menjadi disable Karena tujuan pembuatan password tersebut adalah hanya untuk merubah security board Dari enable menjadi disable dan telah selesai Maka langkah selanjutnya Untuk menghindari lupa password di kemudian hari Sebaiknya password yang telah kita buat tadi kita hapus kembali Dan kemudian kita save Atau bisa menekan tombol F10 Kemudian komputernya akan merestat Setelah kita restart ya sahabat Kita bisa lanjutkan install ulang ya Sebagaimana biasa Oke sahabat Itulah bagaimana membuka blog keamanan Windows Biasanya blog keamanan Windowsnya tidak muncul lagi ya sahabat Oke sahabat demikianlah tutorial singkat Bagaimana cara membuka blog keamanan Windows Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat Dan jika sahabat masih mengalami kendala Ya silahkan tinggalkan komen di bawah Insyaallah kita akan tetap semangat untuk berbagi Demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh